Intro Gibran Raka Booming Raka yang kini menang menjadi wali kota Solem melalui versi hitung cepat merupakan sosok muda yang doyan otomotif hal tersebut terlihat dari koleksi mobil dan motor Gibran yang totalnya mencapai 8 unit kendaraan milik pribadi dari beberapa koleksi kendaraan yang dimiliki tercatat merek mobil Toyota dan merek motor Honda mendominasi kendaraan yang dimiliki oleh Gibran berdasarkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Gibran diketahui memiliki mobil dan kendaraan dari hasil pribadi semua kendaraan yang dilaporkan merupakan model yang tidak terlalu mencolok dan memiliki harta fantastis seluruh kendaraan tersebut jika dilihat model dan tentu harganya jauh dari kesan mewah dan bukan dari kelas sultan meski kekayaan yang dimiliki Gibran terbilang cukup fantastis bahkan untuk membeli mobil gaya sultan dari kekayaan yang dimilikinya bukan hal yang sulit nah berikut ini adalah koleksi motor dan mobil sang putra presiden dimulai dari koleksi sepeda motor yang dimiliki Gibran hasil laporan LHKPN diketahui putra presiden Jokowi Dodo ini memiliki total kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit dominasi merek Honda menjadi kepercayaan Gibran untuk sepeda motor mulai dari Honda Scoopy lansiran produk 2015 yang kini harganya ditaksir hanya mencapai 7 juta rupiah selain itu ada pula motor batangan yakni Honda CB125 yang masuk dalam kategori motor klasik produksi 1974 dengan harga mencapai 5 juta rupiah sedangkan motor paling mahal yang dimiliki Gibran dan sempat menjadi perhatian karena memiliki tampilan yang tak asli pabrikan atau custom yakni Royal Enfield produksi tahun 2017 motor tersebut menjadi kendaraan paling mahal dengan harga mencapai 40 juta rupiah ketika motor tersebut sangat jauh dari beberapa koleksi dengan gelar sultan yang ada di Indonesia dimana koleksi motor Gibran pun harganya tak ada yang bikin kaget mengingat dirinya adalah seorang anak orang nomor 1 di Indonesia koleksi motornya terbilang di bawah standar orang kelas atas mungkin jiwa sederhana sudah ditenamkan oleh bapak Joko Widodo sejak Gibran masih kecil salut deh buat mas Gibran nah selanjutnya koleksi mobil Gibran tak berbeda dengan koleksi motor yang dimiliki dengan harga terjangkau koleksi mobil Gibran pun didominasi kendaraan biasa pada umumnya dominasi mobil merek Toyota menjadi koleksi terbanyak Gibran dari merek tersebut Gibran memiliki Toyota Avanza produksi 2012 dengan taksiran harga 60 juta rupiah kemudian Toyota Avanza 2016 dengan harga 90 juta rupiah selanjutnya Isuzu Panther 2012 dengan harga 70 juta rupiah dan Daihatsu Grand Max dengan harga 60 juta rupiah seluruh mobil tersebut dilaporkan sebagai harta kekayaan yang didapatkan Gibran dari hasil kememilikan pribadinya mobil-mobil tersebut masuk dalam kategori mobil yang banyak dimiliki kalangan menengah di Indonesia selain mobil murah Gibran tercatat memiliki satu unit mobil paling mahal di antara mobil di atas yang harganya tak mencapai 500 juta rupiah mobil termahal satu ini merupakan model terbaru yang saat ini sering digunakan Gibran saat melakukan kampanye Belkada 2020 Mitsubishi Pajero Sport menjiadi mobil termahal yang saat ini dimiliki oleh Gibran kendaraan yang dilaporkan ke LHKPN sebagai hasil kepemilikan pribadi tersebut ditaksir memiliki harga mencapai 350 juta rupiah secara total harta kekayaan Gibran saat ini berdasarkan data LHKPN nilainya mencapai 22 miliar rupiah dengan perhitungan kekayaan bersih mencapai 21,1 miliar rupiah dengan rincian berupa 5 bidang tanah dan bangunan yang totalnya mencapai 13,4 miliar rupiah untuk orang sekelas anak presiden dan juga pengusaha sukses koleksi-koleksi mobil dan motor Gibran terbilang standar saja tak ada yang istimewa dan sangat sederhana selamat menikmati 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 selamat menikmati